Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan dimurahkan rezekinya begitu juga dengan saya oke teman-teman langsung saja di video kali ini saya ingin menampilkan cara membuat pelapon kita kuat ya bahannya ini teman-teman ya jadi bahannya kita menggunakan ini ya ini sama dengan scheme yang kita buat untuk menutupi lubang pelapon tapi ini jenisnya lain ini takarannya kurang lebih saja ya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair seperti itu ya nah ini kita sudah posisinya di atas ya teman-teman karena itu agak gelap sikit ya karena sudah ditutupi pelapon ini kita langsung saja masukkan bihunnya ke dalam semen putih yang sudah kita bancuh tadi lah seperti itu ya selepas itu kita akan letakkan sekitar jarak dalam 1 meter ya kurang lebih seperti itu selamat menikmati ya ini dia teman-teman ya kita letakkan tadi kurang lebih dalam mungkin dalam 10 menit lah seperti itu ya dia amat keras keras sekali teman-teman ini yang kita letakkan tadi mungkin teman-teman juga lihat ya baru dalam beberapa menit saja dia sudah keras ya bihunnya sudah keras seperti ini oke teman-teman ini saja video saya kali ini ya cara membuat pelapon kuat dan ataupun cara membuat siling kuat ya kalau di Malaysia namanya kalau di Indonesia biasanya dipanggil pelapon ya agar pelaponnya kuat ataupun silingnya kita menggunakan bahan ini ya bihun ya tentunya ini bukanlah bihun yang biasa dimakan ini bihun spesial lah untuk kekuatan pelaponnya seperti itu ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati